cek cek tes tes oke selamat datang di channel baim dan paula wait 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 hold on you're not baim your voice sounds better than him emm setauku paula juga gak ngomong bahasa inggris sih terus kamu siapa? wait who am i? who are you? yaudah yaudah ini suara kini yaudah nih ya mulai aja sayang ya 5 4 3 2 1 boskyo kita ada 2 kabar gembira buat boskyo dirumah yang pertama itu adalah boskyo udah bisa untuk berbagi sama kita loh jadi kita kerjasama dengan kitabisa.com terimakasih kitabisa.com karena udah percaya sama kita jadi di ending video ini dikasih lihat ya cara yang bagaimana dan riset semuanya itu semuanya pokoknya oke banget karena kita kerjasama dengan kitabisa.com alhamdulillah saya bisa membantu lebih banyak orang amin mudah-mudahan kalian juga istilahnya ih dapet ya rasanya untuk bisa membantu orang banyak dan yang kedua ini adalah kita ada hadiah baru dari giveaway baim dan paula ini dia giveaway nya tadaaa selamat menikmati oke subscribe jangan lupa ya caranya subscribe bosky Zorojo dan juga kianetagiruong baim paula dan juga bapau family oke boskyo nah caranya juga nonton videonya komen di bawah dan jangan lupa setiap hari jam 9 malam tuh insyaallah jam 9 malam kita akan selalu ada jam 9 semuanya gampang caranya instagramnya ditaro juga jangan lupa telepon juga kalau misalkan telepon ditaro saya cuman sekali telepon ya oke ini semua hadiah tidak ada settingan sama sekali kemarin ada 3 orang menang dapat 103 juta oke deh sekarang mudah-mudahan akan dapat rezeki buat kalian ya jangan lelah untuk berpagi dan selalu sayang kalian semua let's go sabah oke boskyo kembali lagi di vlognya yang sangat-sangat-sangat aneh tapi nyata ini semua karena Allah SWT hebat saya gak bisa ngomong apa-apa sampai suaminya aja nanti saya karena vlog ini panjang banget karena saya tuh sampai disana masih bingung hari ini kok bisa ya kita gak dapet orang yang saya berkliniknya dan orang itu penyakit yang harus diklinik itu nah ini vlog selengkapnya ketika saya ke ibu Nur Hayati yang saya tidak tahu dia itu punya penyakit secara kejepit ya lihat dulu deh ini semua natural apa adanya dan tidak ada settingan sama sekali silahkan ayo ayo 유� ini mas ini nak uya mari pak ceritanya gimana ini bu kenapa nenek ceritanya gimana ceritanya iya ini awal sih gini enggak gak ada ada gara-garaannya gak ada Datang sendiri aja. Tadinya sih saya sakit ginian, pinggul, panggul. Saya rongsen ke rumah sakit sini. Dia bilang saraf kejepit. Ya saya telatah ini aja berlomba, tapi sekarang kesembuhannya nggak begini. Oke, dokter cuma suaranya jepit tapi cuma diobatinnya nggak gimana-gimana? Diobatin. Pernah dijeksi, nek? Dijeksi, nek? Dijeksi, nek. Terus abis dijeksi gimana? Tapi sebentar ya ada belakangnya, ada bayangnya saya bikin. Tapi saya jalan sih masih bisa, cuman merembek. Ini ngerasainya apa? Niluk sakit. Yang nyeri, nih. Yang ini pinggul begini. Dijeksi, nek. Terus abang saya satu. Ya sama anak. Amat 4. Saya 8-7 nih. Oh sehari-hari gimana Bu? Kenapa? Sehari-hari gimana? Bapak kerja apa? Bapak koran. Koran? Iya. Apa koran? Iya, oper. Jadi dapat gaji dari situ. Enggak jual, enggak. Terus siapa lagi yang kerja di rumah ini? Enggak ada yang kerja lagi, Bapak. Pengennya mah sehat nih, biar bisa saya, apa kalau mau bisa nyari duitnya namanya. Saya biasanya suka ngejahit nih, dulu-dulu. Lagi bulan-bulan. Kalau lagi begini saya bisa bikin es batu. Dijual? Dijual. Satu seribun. Dalam satu itu paling ada sepuluh biji. Itu juga jadinya ada dua hari. Jadi es batu. Ini apa sih yang harusnya begini? Enggak setengah jam. Ini kan enggak sepinggul gede, tapi segini. Saya sehari-harinya kita minta bersama Allah, bisa saya minta sehat aja nih. Biar saya bisa, bisa pengen bisa semangat hidup lagi hidup ini gitu nih. Ini kan yang ngontot baru ada ini nih ya. Pengen sehat. Bulu dibilang ini sakitnya. Iya, isteri saya nggak ada lu jalan apa-apa tau-tau ambruk jatuh. Oh jatuh. Enggak maksudnya, pengerja jatuh. Saku itu kesakit bukuni. Udah saya tanya sama orang. jadi yakin lagi syakit dokter ternyata dokter konis kalau pun cipir gak usah kesana kesini kesana kemarin jawabannya cuma satu kalau penyakit ini gak sebulan dua bulan tahunan ada pun kalau tok mau di operasi belum dibilang kalau dia kuat aja bisa stroke kalau gak kuat gitu bagaunya kita sabar aja lah habis kesana kemari udah diurut udah ke orang umum ini segala macem namun ini kita udah sabar aja yaudah ini saya mau survei lagi dulu ini saya lapor ke kantor dulu ya dia takut di operasi karena katanya kalau dia di operasi itu kalaupun dia lolos operasi dia stroke antara stroke atau dia meninggal makanya ibu ini takut gitu nah jadi ini rumahnya? gak rumahnya di dorong udah sekitar lima bulan jadi kakinya itu kecil mas pernah digerakin? digerakin bisa tapi kayaknya karena karena si syaratnya itu dia bilang sakit di pinggul kan sakit di pinggul sebab kenapa kaki yang kecil badannya ngegede gitu nah sebenernya sih maksudnya kata dokternya harus di operasi tapi dia takut takut karena itu nanti lumpuh loh nanti stroke loh jadi dulu itu padahal sebenernya dia bisa di operasi pakai BPJS gitu nah sebenernya si ibu ini takut buat operasi tapi tadi pas gue tanya perasaannya gimana bu sekarang aduh saya tuh pengen sembuh apa namanya pengen punya semangat kalau saya tuh bisa hidup gitu kayak biasanya gitu jadi dia aduh kangis tadi sih nah itu yang kerja itu cuma bapaknya jualan koran semenjak covid koran? iya sehari cuma ini dapat 50 ribu berapa? ada 70 ribu lah sehari yang kerjanya bapaknya doang tapi ada sekitar 8 orang di rumah itu yang tinggal oke bos kita kesana dulu ya oke oke jadi oke 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 Terima kasih. 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 jam berapa aja bisa iya 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 sama-sama ya, nanti disemput ya ya siap lagi ketemu lagi disini ya ya Alhamdulillah lah ya Alhamdulillah ya gimana ibu udah disini? lagi diapain? boleh lihat? iya ibu iya, terus ibu gimana sekarang? udah diperiksa belum? setelah maghrib ya lompernya ada ya takut gak? pengen sembuh kan ya? bener senang gak? takut tapi gak? ada rekan ya anak-anak ini juga cuma endoskopi ini kan kecil bener-bener ya ibu juga bener kita puluhan doanya tetap mau manfaat wah, bener-bener ya ibu juga bener-bener ya kananya jaka bener-bener ya lieb bener-bener ya bener-bener ya bener-bener ya d Federal द Communi Bener Sub indo by broth3rmax